Dengan penerapan protokol kesehatan dan berkoordinasi bersama gugus tugas COVID-19, pada Sabtu Pagi 8 Agustus 2020, Universitas Batang Hari melaksanakan BISUDA ke-47 program Magister, Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2019-2020 bertempat di Hotel Bebelok Suri Jami. Sebanyak 581 mahasiswa dan mahasiswi unbari dari 5 fakultas dengan 16 program studi resmi di BISUDA. Acara ini dihadiri langsung ke Pendur Jambi Fahrori Umar, Kepala LLD di wilayah 10 dan Ketua Yayasan Pendidikan Jambi. Rektor Universitas Batang Hari Fahrodin Razi mengatakan, dari jumlah 581 mahasiswa tersebut dibagi menjadi 3 gelombang, dikenalkan kapasitas ruangan hanya 30% untuk menjaga social distancing. Dirinya juga menyebutkan, untuk serata 2 yang di BISUDA, ada sebanyak 46 orang. Seterata 1, 529 orang. Dan lulusan jenjang diploma 3, 6 orang. Ini bahwa unbari itu telah mengurutkan sejana sebanyak 14.140 orang dari sejak pendirian. Nah ini yang baru. Nah ini baru kita sekarang ini dari tahun 2015 saya megang rektor di Jambi. Ini perkembangannya pesat sekali. Fahrodin Razi juga mengatakan, sejak tahun 2000-an perkembangan unbari sangat pesat sekali. Jika dilihat sejak pendirinya hingga saat ini, unbari sudah meluluskan 14.140 orang sarjana. Abrizal Fadli, Jambi TV